Filqalbi masyairu fiha qad asyraqatis syamsu alaiha Ad khutatin lam a'ba'u fiha Satakunu bi aiyami yafarqa Fahayati qabla alhalaqati Bidaya'in disyata Dunia pernah mengalami masa kegelapan Sebelum datangnya Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terpentang dari bebroknya Imperium Persia dan Romawi Berlanjut pada konsep ketuhanan amat rancu versi India Dan masyarakat di jajara Arab yang sangat jahriyah Tuhan bisa dibuat Wanita diperdagangan tanpa kehormatan Kepemilikan harta tidak dijelas Kesewenang-wenangan Dan tindakan amara lainnya terkumpul menjadi satu Alhasil manusia bak binatang Mau kawin di mana dan dengan siapa Silahkan Ingin merampas harta siapa Diperbolehkan Tidak ada aturan kecuali Norma Rimbawi yang kuat menang Jika lemah akan tersingkir Satu di antara sikap amur lainnya adalah Kebiasaan menghubung hidup-hidup anak perempuan yang terlahir Baik melalui pernikahan resmi Atau perzinahan Yang demulai kehinaan Menghubung hidup-hidup anak wanita menjadi sebuah kebiasaan Pada zaman jahiliah Apabila terdengar suara tangis seorang anak perempuan kecil yang diserit bapaknya Untuk dikubur hidup-hidup Ada hal yang biasa dan numrah Pemandangan yang sering dilihat oleh kedua mata Dan dengar oleh kedua telinga Di zaman dimana manusia hidup Dewa naungan kegelapan jahiliah Yang membawa hati-hati manusia menjadi keras Melebihi kerasnya batu gunung Oleh karena itu Tidaklah aneh kerasnya hati seorang bapak yang mengubur anaknya perempuan hidup-hidup Entah berapa banyak anak-anak perempuan yang digubur hidup-hidup Tanpa dosa Kecuali untuk menurut dosa rasa malu dan bapak-bapak mereka Yang merasa terhina di tengah-tengah kaum jahiliah Hanya karena mereka mendapat anak perempuan Entah berapa banyak pada zaman jahiliah itu Muka-muka yang masam dan hitam Bercampur kemarahan yang dalam Ketika dikabarkan kepadanya Bahwa istrinya telah melahirkan seorang perempuan Irman Allah subhanahu wa ta'ala Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya Karena dosa apakah dia dibunuh Surat At-Takfir 8-9 Dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu karena takut miskin Kami akan memberi kesih kepadamu dan kepada mereka Dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan Kami akan merisik kepada mereka dan juga kepadamu Seorang laki-laki mengubur anak perempuan yang secara hidup-hidup ke dalam tanah Selepas keleherannya Karena takut mendapat air Dalam Al-Quran Al-Karim didapat penentangan terhadap pelaku semacam ini Serta penjelasan tentang betapa kecinya melalui laku ini Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya celahan teras terhadap pelaku-pelakunya pada hari kiamat Al-Hassami menjelaskan Di antara alasan mengapa anak wanita dikubur hidup adalah sebagai berikut 1. Takut aib dan menanggung malu Khawatir perempuan itu akan jadikan tawanan atau diperkosa atau disiasiakan 2. Takut dengan nasib yang buruk Terutama jika bayi wanita yang lahir berkulit hitam dan buruk rupa 3. Takut tidak kuasa memberikan kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal lantaran kemiskinan 4. Menganggap bahwa malaikat merupakan anak perempuan Tuhan Sehingga anak perempuan yang dilihatkan harus kubur hidup untuk dikembalikan kepada Tuhan Atau perempuan itu dijadikan untuk persembahan kepada Tuhan Mengubur hidup-hidup setelah wanita dewasa Saking kecilnya, jika penguburan hidup-hidup di masa belia ditunda Mereka tetap melakukannya ketika wanita itu telah tumbuh dewasa Penguburan bayi wanita ditunda karena hanya dengan melakukan perseranan atau sibuk berdagang Demikian ini diselahkan oleh Abu Hasan Ali Nabi Sampai akhirnya wanita itu tumbuh dewasa dan mereka akal Manggal Abu Hasan, namun penguburannya tidak terlalu berkerjakan Biasanya wanita itu dilemparkan dari tempat yang tinggi Islam memuliakan wanita Setelah Islam datang, kebiasaan itu dihilangkan Islam adalah agama yang paling sesuai dengan fitrah dan mampu menyelamatkan jiwa Kehormatan dan harta umat manusia Islam datang dan membahaskan 300 bayi wanita yang akan dikumpul hidup-hidup Bukti bahwa Islam memuliakan wanita adalah Pertama, bayi wanita dimuliakan dalam Islam Sebelum Islam, bayi wanita banyak yang dikumpul hidup-hidup Dengan adanya hayat hidup dan dihargai sebagaimana kaum laki-laki dengan adanya akikok Islam larang keras membunuh dan mengukur bayi perempuan hidup-hidup Disibukan dalam hadis Dari Yusuf bin Maha, mereka menemui Hafsah bin Di Abdurrahman Mereka bertanya kepadanya tentang hukum akikok Hafsah mengabarkan bahwa Aisyah pernah memberitahu dia kepada Rasulullah SAW Pemerintahkan para sahabat untuk menyimpili dua ekor kambing yang hampir sama umurnya Untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan Kedua, wanita mendapatkan cetak waris Beda dengan jaman jahili yang tidak dapat cetak apa-apa Bahkan perempuan susu bis diwariskan dan ditukar-tukar layaknya barang dagangan Setelah Islam datang, anak perempuan agar mendapat cetak waris Dalam ayat disebutkan, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian musaka untuk anak-anakmu Yaitu bagian seorang laki-laki Sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ketinggalkan Jika anak perempuan itu seorang saham, maka yang berhasil par harta Quran Surat Anissa ayat 11 Ketiga, memiliki istri dibatasi masa Islam Ada pun pembatasan istri tersebut Ada dalam Al-Quran Irman Allah Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim Bila mana kamu mengawininya Maka kawinlah wanita wanita lain yang kamu senangi Dua, tiga, atau empat Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil Maka kawinlah seorang saja Atau budak-budak yang kamu memiliki Yang dimiliki itu adalah lebih dekat kepada Tidak berbuat anehnya Di zaman dahulu Seorang laki bisa menikahi perempuan lebih dari empat Bahkan sepuluh Bahkan lima belas Bahkan dua puluh Islam membatasi Hanya empat saja Untuk memuliakan wanita Demikianlah Islam membawa masa ke-8 Dan memberikan cahaya kemajuan untuk bangsa Arab Dan umat Islam di seluruh dunia Dan sangat mengangkat derajat dan kehidupan kaum wanita Betapa mulainya agama Islam Aga yang dibawa Nabi Agung Muhammad SAW Wallahu a'lam bis sahwab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!